Assalamualaikum kawan, apa kabar semuanya? Semoga kawan-kawan semua sehat selalu dalam lindungan rahmat Tuhan yang mahasiswa. Amin, selamat datang dan salam jumpa kembali dengan Paku Idep. Channel yang selalu memberikan berbagai sajian video menarik dan tentunya kami berharap semoga bermanfaat bagi kalian semua. Fenomena aneh yang hanya terjadi di jaga Sponbob. Kalau kamu perhatikan, di film yang berkisah persahabatan antara Patrick dan Sponbob ini terkandung banyak hal-hal janggal dan tidak logis. Kali ini Paku Idep akan menyajikan fenomena aneh yang hanya terjadi di jaga Sponbob. Tapi sebelum melanjutkan, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Paku Idep. Jika teman-teman suka dengan konten video ini, silakan klik like dan share ke media sosial kalian. Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Yuk kita bersama-sama membangun channel ini agar bisa lebih bermanfaat. Silakan komen untuk memberikan masukan dan kritik yang membangun. Oke, mari kita lanjut videonya. Film kartun memang penuh dengan imajinasi. Di film ini, hal-hal yang dalam dunia nyata tidak pernah terjadi, sangat mungkin bisa terjadi di sini. Hal aneh dan lucu adalah bagian tak terpisahkan dari film-film kartun. Makanya, anak-anak suka menontonnya. Bahkan, tak sedikit orang dewasa pun juga senang menyaksikan. Salah satu film yang banyak digemari adalah Sponbob Squarepants. Kalau kamu perhatikan, di film yang berkisah persahabatan antara Patercik dan Sponbob ini juga terkandung banyak hal-hal janggal dan tidak logis. Apa saja itu, berikut adalah fenomena aneh yang hanya terjadi di kartun Sponbob Squarepants dikutip dari BuzzFeed.com, Minggu, 12.4. 1. Rumah nanas Hal magis ini terjadi pada rumahnya si Spon kuning. Bagaimana bisa nanas tumbuh di lautan asin seperti ini? Mungkin ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah terkait dengan kejanggalan ini? 2. Anaknya Merkrab secara nalar memang ini tidak bisa dipahami. Seekor paus lahir dari Bapak Kepiting. Sungguh luar biasa. 3. Kaos Squidward Entah Squidward ini memang tidak punya rasa malu atau bagaimana. Dalam kartun ini, kemana-mana dan dalam situasi apapun, dia hanya mengenakan polosir. 4. Celana lucunya Patrick Kebalikannya dengan Squidward, si Patrick hanya mengenakan celana bunga-bunga kemanapun pergi. 5. Komputer Ajaib Komputer yang bernama Karen ini dirancang sangat canggih. Alat kebanggaannya si Plankton ini bisa bertahan di lautan. 6. Cahaya Matahari Setting dalam kartun ini memang ajaib. Di dasar lautan, masih ada juga sinar matahari. Apakah fenomena ini bisa dikaji secara fisika? 7. Awan Berbentuk Bunga Tidak hanya matahari, lautan tempat Sponbob ini juga memiliki awan berbentuk bunga-bunga. 8. Suara Gary yang mirip kucing. Mungkin kamu belum pernah mendengar suara hewan yang satu ini, tapi jika kamu perhatikan, kenapa si Gary, bekicot peliharaan Sponbob ini selalu mengeong layaknya kucing. Jadi, si Gary itu bekicot atau kucing. 9. Rumah Sandi dan Pohon Hal aneh yang ada di kartun ini adalah misteri rumah kaca dan pohon yang ada di rumahnya si Sandi. Di dalam laut, ternyata bisa tumbuh sebatang pohon. Dan tidak terlalu dijelaskan bagaimana rumah kaca ini dirawat. 10. Api Bisa Menyalah Entah ajaib atau kamu merasa dibohongi saat nonton tayangan ini. Saat berkemah, Sponbob, Patrick, dan Squidward bisa menyalakan api unggun di dalam laut. Luar biasa anehnya. Ini semacam sulap. 11. Rangka Tubuh Squidward dan Sponbob Dalam salah satu episode, ditayangkan rangka tubuh kedua tokoh ini. Mereka memiliki rangka tubuh seperti manusia. Jadi mereka satu spesies dengan manusia. 12. Dari Manaka Daging Krabi Pati Bagi Tuan Krab, makanan ini merupakan ladang uang yang potensial. Akan tetapi, tidak pernah diceritakan daging untuk makanan ini datangnya dari mana. Apakah itu dari daging ikan atau sapi? Bagaimana kawan? Menarik bukan? Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung channel Paku Idep agar lebih berkembang dan bermanfaat. Tekan tombol subscribe untuk berlangganan video menarik dari Paku Idep. Ingat subscribe itu gratis dan gratis. Nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru agar kalian tidak ketinggalan. Jika kalian suka, silakan like. Dan beritahu teman-teman kalian dengan cara share atau bagikan ke media sosial kalian, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Yuk kita bangun channel Paku Idep secara bersama-sama. Kami ada karena kalian ada. Terima kasih telah menonton video ini.